Terima kasih. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Oke, oke, oke. Apaan sih? Loh, kamu kok kayak gitu sih? Aku datang jauh-jauh dari demi kamu loh. Kamu tadi minta ketemu tapi kamu kayak gitu. Kenapa sih? Ya aku tuh bete. Kamu tuh sekarang jarang punya waktu buat aku. Kamu tuh selalu sama mantan kamu tuh siapa sih namanya? Selalu sama mantan kamu. Kamu tuh nggak peduli perasaan aku. Oke, gini loh sayang. Coba dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu coba. Oke, aku jelasin. Kasih waktu aku untuk jelasin. Ya tapi aku tuh kesel. Jangan selalu deket sama dia. Aku nggak bisa deket sama yang lain sih. Gini loh sayang. Oke, aku tuh sama dia tuh nggak ada apa-apa. Aku sama dia tuh nggak ada apa-apa. Aku tuh pure gara-gara ini skripsi aku. Gitu loh. Ini skripsi aku aku harus kerjain. Dan juga kenapa aku harus pindah kos. Itu demi supaya kami tuh gampang gitu loh. Untuk kerja inskripsi bareng. Sorry. Ini cowoknya laga-laganya normal-normal aja. Dia mau mencoba menjelaskan loh. Laganya ini dia lagi coba menjelaskan kepada ceweknya. Lu lihat nggak sih? Ya aku nggak mau denger alasan apapun. Aku butuh itu perhatian kamu. Iya, iya oke. Kalau kamu nggak percaya juga sama aku. Kamu lihat deh. Si Anissa itu, itu sekarang udah punya cowok. Ngapain juga aku harus balikan sama dia lagi. Kamu lihat deh sendiri. Tuh kan? Nih, coba kamu lihat mereka. Tuh, denger kan? Si Anissa ini udah punya pacar. Iya, udah punya pacar. Tapi maksudnya lo masih kayak perhatian nganterin dia. Ya itu pacarnya nggak cemburu juga apa? Nggak sama sama kayak Rahma yang sebenarnya cemburu gitu. Aku janji deh, gini deh. Aku janji sama kamu. Aku janji kalau misalnya nanti skripsi aku selesai. Aku akan luangin waktu aku sebanyak-banyaknya untuk kamu. Kalau kamu bohong gimana? Nggak, aku nggak akan bohong deh. Janji? Janji. Ya. Bentar ya, aku ada telepon. Halo, monitor-monitor. Yang cowok menerima telepon dari siapa? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Temennya. Dari temennya apa? Dari si Anissa? Bisa didekatin nggak? Sadap. Oke, Anissa. Aku buru-buru. Aku kesana secepatnya. Oke, tungguan ya. Bentar ya. Anissa lagi? Iya. Ini dia. Aku tuh udah buru-buru. Ada janji sama dia untuk ketemu dosen. Skripsi aku yang terakhir. Iya. Kita kan lagi berdua sih. Terus kamu tinggalkan aku gitu aja di sini. Ya aku nggak bisa. Sorry. Aku udah janji sama dia. Aku nanti kabarin kamu lagi deh. Aku terserah kamu. Sandra! Eh itu cowoknya pergi. Aduh. Yaudah kita samperin aja. Guys itu tolong dong diikutin cowoknya. Dia langsung cabut. Dia langsung cabut. Dan ya udah gue sama Esther langsung nyamperin klien kita. Udah. Cowok lu main pergi gitu aja. Iya kan dia cuma pergi gitu aja. Udah, udah, udah. 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 Tenang dulu. Dia lebih peduli Anissa daripada aku. Aku udah tinggalin sendiri gitu aja. Udah, udah. Ini tim udah ngikutin. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Yuk mobilnya sampai yuk. Gue mau kesana. Gue mau ikutin cowoknya. Akhirnya gue sama Bulet. Udah kita ikutin aja untuk cari bukti nih. Bener gak sih ada apa-apa antara mereka berdua? Akhirnya kita ikutin cowoknya pergi kemana? Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. 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 Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Bunggu dulu. Sini, 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 sini. Nissa. Eh, kamu dari mana aja sih? Kamu bawain apa tuh? Aku teneng. Aku beliin kue. ini kan kue yang enak itu kamu peter banget sih nyarinya ya maksudnya kok dia gak bawa buku sama sekali itu sih aneh banget malah ketemu si Anissa buku lagi kak, ya ampun tapi tadi mas pergi juga gak ngomong apa-apa sama lu kan gak ada sih, gak ada bawa kue tadi kak atau gak tau, gak mungkin ada gak tau apa-apa aku gak tau apa-apa, dia langsung ngarin aku gitu aja tadi tapi dia gak bawa kue tadi kak tiba-tiba kakak pegang kue sih kalau kue gini enak banget nih itu aku mau bawa apa? ada deh, mau lo tau gak? tau dong, liatin dong aku apaan sih itu? aku beli sesuatu apaan, coba dong aku liat kalau beli coklat juga wah, kamu pinter banget sih ini nyarinya terima kasih 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 Tadi aku lihat belum ada, belum datang tuh. Ya, karena aku ngelakuin ini semua sih untuk dia. Aku prepare semua ini untuk dia. Jadi kita harus bikin hari yang spesial untuk dia. Kalian dua bantuin aku ya. Oke, tenang aja. Ini Mbak Tiara udah melabarin loh. Dia udah di jalan. Cepetan, Guru. Ya udah, aku taruh di belakang aja. Iya, iya, iya. Cepet, cepet. Atau... Biar aku simpen aja. Nanti kalian bantuin ngomong dulu aja. Oke. Biar aku simpen di belakang dulu aja. Kenapa harus spesial itu? Aku gak ada di spesial itu, Kak. Iya, itu dosennya. Gak pertanyaannya kenapa gak ajak. Ya, aku bacanya, Kak. Tapi aku gak pernah dikasih surprise kayak gitu. Dan gak lama kemudian, datenglah. Kok kalian tumben sih ngajakin aku kesini? Ada apa? Kan ada ini pertanyaan buat konsultasi. Emang gak boleh ya, Mbak. Apa salahnya kali kalau kami gak jambang kesini? Ya, gak apa-apa sih. Cuman pasti ada sesuatu. Penasaran deh. Tunggu aja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mbak Tiara. Happy birthday. Happy birthday ya. Semoga panjang umur, saya selalu makin cantik pokoknya. Kamu make a wish dong. Make a wish, oke. Ya, dia terika banget sih, Kak. Aku, harusnya aku tuh pacarnya, harusnya aku tuh bisa nemenin dia. Cuman gini, cuman gini. Kalau misalkan menurut Doi, cowok lu, lu belum pantas untuk diajak ke acara-acara seperti ini gimana? Jadi kue itu buat si Anissa. Itu gila banget sih. Maksudnya, gue tuh bingung ya sama pikiran cowoknya. Lu ngurusin skripsi apa mau ala-ala balikan sama mantang lu. Oke, aku potong ya kuenya. Bentar, aku tadi ada potong kue, pemotong kuenya. Disini deh. Ini enggak. Bentar. Ini kamu potong kuenya, terus kamu kasih orang yang pengen kamu kasih untuk potong kue pertamanya. Potong pertama? Siapa ya? Aku bantuin deh, aku bantuin pegang deh. Kamu potong aja. Coba kasih ya. Ini topen pertama. Topen kamu dong. Ada di sini deh, boleh bantu enggak? Apa tuh? Susit banget sih. Aduh. Terima kasih loh ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu bikin gue yang sedih banget gak sih jadi ceweknya? Ceweknya gak pernah dapet surprise. Tapi dia bisa-bisanya surprise-in orang lain. Ya walaupun memang mungkin aja dia mau dapet nilai dari asdosnya. Ini Mba Tiara, potong dong bagi-bagiin sama kita-kita semua. Keren baik banget sih, ya ampun. Eh, kami ngisi duluan ya. Oh ya, kita pamit dulu ya. Soalnya kita mau foto-foto dulu. Eh, kita anting di situ. Ayo, ayo. Bye, bye. Jangan jalan-jalan lu. Oke. Dari dulu. Bener gak kata barusan? Sayang, ayo kita balik. Berarti emang cowok lu sama Nisema gak ada apa-apa. Right? Kita juga baru tahu kalau misalnya cowok yang kemarin itu adalah pacarnya si Anissa. Terus tinggallah berdua Tiara sama Chandra. Makasih loh kamu udah ngasih surprise kayak gini. Padahal sebenernya aku tuh udah tua. Gak perlu lagi kayak ginian. Ya, sama-sama. Mbak Tiara, aku pengen ngomong serius sama Mbak Tiara. Aku tahu ini sebenarnya lancang untuk Mbak Tiara. Mbak Tiara itu as dosnya aku. Aku mahasiswanya Mbak Tiara. Dan umur kita itu gak terlalu jauh Mbak Tiara. Umur kita juga masih hampir sama. Cuma ya aku tahu ini dilarang. Cuma ini gak sewajarnya. Cuma aku gak bisa nyimpan perasaan ini lagi. Aku bener-bener, aku harus mengungkapin ini semua. Kalau aku tuh sayang sama Mbak Tiara. 5. 1.